Ini nih nih, lihat guys Ini kalau matanya gak jeli ini gak akan keliatan guys Dia aja kaget liat Ya kalau udah sore kayak gini dia pasti Diam Di Dapet gak? Halo Jaruin, ketemu lagi dengan Kang Den disini di channel Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan Kang Den disini Hari ini kita akan berpetualang di hutan mangrove guys Nah disini tuh habitatnya banyak banget Kepiting-kepiting Terus teh kerang-kerang Banyak banget guys Jadi jenis-jenis kerang tuh banyak banget guys disini Nah guys, selain kerang-kerang Disini juga ada reptil-reptilnya guys Ada kayak biawak Terus teh kadal-kadal kecil Terus ada ular juga pastinya Di pohon-pohon mangrove Atau pohon-pohon yang ada disekitar sini guys Oke langsung saja Tanpa banyak basah-basih Kita telusuri lewat sini guys Ayo kita come on, let's go Tanaman Putri Malu Tuh Keren banget ya Dia itu Putri Malu Kalau ketemu orang Apalagi ketemu Kang Den yang ganteng Itu malu-malu guys Kalau ketemu Kang Den yang ganteng Itu dia malu-malu Apalagi kalau di ajak salam kayak gini guys Lihat guys Tuh guys Malu-malu guys Nih Ihh Malu-malu Oke guys Ayo kita lanjut lagi Guys Ini lihat buahnya Tuh buahnya matang Wah ini bunganya Keren banget kan Ini namanya bunga lantana guys Ini bunga lantana Dan ini buahnya Keren banget guys Ini juga biasa dibikin Apa Bonsai-bonsai Buat di halaman rumah guys Ini bisa dibonsai juga Ayo lanjut lagi guys Nah guys Tuh pada masuk guys Nah disini tuh banyak banget kepiting-kepiting Uca guys Tuh lihat Kepiting Uca atau bisa disebut Apa ya Kita mau lihat kepiting Uca lebih dekat guys Kita harus intip guys Nah lihat guys Wih Apa dah masuk guys Tuh Lihat Disini juga ada Ini guys Nih Nih Lihat Halo Nih apa nih Ada yang tahu gak Boleh Buat teman-teman yang tahu hewan ini apaan Boleh komen ya Nah Kalau di daerahku ini disebutnya Bolodog guys Bolodog Nah Kalau teman-teman Di daerah teman-teman Apa coba namanya Tuh Lihat Guys guys Sini guys Ada biawak guys Ini ada Baby biawak guys kayaknya Gak tahu Kadal Oh biawak 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 Nih 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 Lihat guys Ini baby biawak Mana kepalanya Untung Tenggel Guys Baby biawak Atau Biasa Atau nama ilmiahnya itu Paranus Salpator guys Tuh Lihat Nah Biawak ini Dia Kalau masih kecil Suka makan kepiting juga guys Makan kepiting uca Nah Seperti yang saya bilang tadi Disini juga pasti ada reptilnya Karena Si biawak ini suka makan Kepiting juga guys Itu Selain jangkrik Cicak Dia makan kepiting juga Kepitingnya bukan banyak banget guys Ini kita mau amanin Apa release lagi Kita release aja Seberasanya ya Oke Kita mau bawa dulu Sambil kita jalan Kita cari reptil yang lainnya guys Oke lanjut guys Ini tuh pohon jambu mede Jambu mede Atau bisa disebut juga jambu monyet Nah dan Ininya tuh apa namanya Kacang Kacang mente ya Ini ya Kacang mente ini yang suka digoreng Enak banget guys Jambunya juga enak Dirujak sama daun papaya Apa nya? Itunya buahnya Buahnya Dirujak sama Daun papaya Daun papaya Gimana rasanya? Nanti kita cobain Aduh Aku tantang kamu Aduh Oke guys Jadi kacang den itu dapet tantangan Ngerujak Buah Jambu mede Jambu mentek Sama daun papaya Sama daun papaya Pohnya aku tantangin kamu Itu saya gak suka Daun papaya guys Asli Itu saya gak suka daun papaya Bulan ini 5000 subscriber Makan itu ya Aduh Bulan ini 5000 subscriber Kalau bulan ini 5000 subscriber Makan rujak Makan rujak Jamu mede Sama daun papaya Sama daun papaya Anjir kebayang gak guys Itu pahitnya Tesnya Teri kecil saya gak suka Daun papaya Dan jamu mentek Juga gak terlalu suka guys Keset dia Keset Ini ada yang matang Ini ada yang Agak matang Ini Ini agak matang Ini yang suka di Lungit Kok hilang Dia peti guys Beneran dia mau makan Keren banget guys Kita dapet Keburu masuk Keburu masuk Wah Tuh Tuh Jum 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 Itu dia Kepiting bakaunya guys Tadi ada banyak Pada keluar guys Bentar Kang Deen kasih center guys Kang Deen center Biar teman-teman Bisa ngelihat Kepiting bakaunya Nah Keliatan gak Masuk 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 Nah ini Kepiting bakaunya disini Tuh Tuh ada tuh Kakinya Ada ya Tuh 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 Di saus padang Wah Apa ya Ambil lagi Kita ambil dulu Berani gak Kita coba ambil dulu guys Jerwa tapi Teras haram Dewasa kuneran Guys Ini kita dapet guys Nih liat Nih liat Lepet kepiting bakaunya Kita masukin kemana Mun Tetas aja Nggak keliatan Kepitingnya Keren Ini capitnya Coba satu Harusnya Satu Ini Pegang ini Bisa gak Tenang capitnya Pegang Yang kuat Aku mau ambil lagi Salah man Ih dia mau pergi Kenapa gigit Enggak Tapi kita potong Iya Dia mau memotongkan diri guys Iya Emang gitu Itu cara Diampu tangan Dibu Ya gimana dong Kasian Nih Waduh Banyak banget Banyak banget Kita masukin dulu Ke Tarung Nah teman-teman Kepiting bakau ini Dia cara Bertahan dirinya Kalau kita pegang Capitnya Dia melepaskan capitnya Kalau dia pegang kakinya Kita pegang kakinya Dia juga akan melepaskan kakinya Kayak gini tuh guys Ini kakinya udah ada berapa yang lepas Tapi kalau kita simpan lagi di air Di air payau ya Di dalam box Nanti dia Molting Dia molting Tumbuh lagi semuanya guys Kerennya itu guys Istimewa banget Mau ambil lagi gak Udah Udah Kita Banyak-banyak Ini buat Buat edukasi aja ya Iya Buat edukasi Kita mau Bawa air payau Sambil buktiin Ke teman-teman Nanti mau Apa Mau coba Apakah dia bisa tumbuh lagi Atau enggak Itu Oke guys Kita lanjut lagi Perjalanannya Oke Let's go Harusnya ada Harusnya ada Emang kamu yang ngatur Ular dimana Ular kamu harus ada disini Iya Biar teman-teman bisa lihat ya Iya Agar teman-teman bisa lihat Soalnya ini agak Agak tenduk Agak tenduk guys Maksa Ini dari sini Keren banget Lihat guys Itu disana ada laut Laut Bojong Salawai guys Disini Namanya Bojong Salawai Dan ini tuh Muaranya guys Muara Dan itu sungainya disana guys Sungai gedenya ada disana Ini muaranya Kesana Luas banget guys Dan lautnya ada di sebelah sana Ada pelabuhannya juga guys Disana Tapi belum jadi ya Udah Pelabuhannya disini ya Udah Udah Oh udah guys Tapi tidak terbuka Untuk umum Tidak dibuka Untuk umum Tapi tidak dibuka Untuk umum guys Cari apa ini sih Oke guys Ini udah terlalu sore Anak-anak juga udah Nungguin dirumah Kita jump Ke piting buca aja Disini ya Banyak Tarun-tarun Tuh 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 Menyelit dong Nih Tapi ini bukan yang Uca ini Apa bakau ya babynya Oh Ini kayak gini guys Ini betinanya ternyata Lihat Duh Ini betinanya guys Tapi masih kecil Kita cari lagi guys Temen-temen maji tak tinggal Dapat ke piting Jum Jum Piting Bala yang kesebelah sana deh Kesebelah sana Bala yang kesebelah sana Bentar itu Nah Tuh Guys Lihat gak Tuh Ini 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 kalau matanya gak jeli Ini gak akan kelihatan guys Dia aja kaget liat Dia kalau udah sore kayak gini Dia pasti Diam Di Pohon-pohon Iya Dapat gak Dapat 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 Nanti kasih lihat Ntar Ini banyak rantai Ini guys Iya Dapat 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 Ketemu Sama Ular Mangrove Hah Ih Tengah Lirgi guys Beol Kebiasaan Biasa guys Kalau Ular Alam itu Stres Pasti Uuuuh Pasti E-e Anggir Kenapa dia Beol guys Karena dia Uh ulangi dari kenapa dia peol kenapa dia peol guys karena dia tuh buat sakutin si mangsanya biar yang nangkep itu beleh mata paksa naik pokoknya gitu guys kayaknya dia habis makan guys kurutnya agak gede enggak disini paling makannya dia tuh burung ini piting ucak yang masih kecil warnanya lihat guys keren banget tuh tuh bagus jadi dia itu punya punya ini apa satu punya capit satu dan gede banget guys capitnya satu gede banget warnanya cantik sekali guys tuh warnanya cantik sekali ini yang dominan putih ya ada juga yang dominan warna orange atau merah nah ini mau kita lepas lagi aja ya lepas lagi dan si ulernya juga ini mau kita lepas tadi udah cukup belum ya penjelasannya makanannya apa dia tadi selain burung ular ini disini memakan burung-burung rata-rata pasti memakan burung guys karena disini banyak banget sarang-sarang burung burung emprit burung dan sebagainya disini banyak banget banget dan burung puyuh juga banyak guys biasanya anak-anak burung puyuh nah ini juga pasti sering sering nemu sarang burung puyuh buat makan telurnya atau makan anak burungnya guys itu pasti kemarin juga kita dapet jenis boiga ini lagi masuk ke lagi keluar lagi keluar dari sarang burung guys nih kayak gini guys nah guys boiga dendropila ini dia memiliki corak belang kuning sama hitam tapi kuningnya itu kecil-kecil guys ada juga corak lainnya dia nggak berwarna kuning tapi warna putih guys warna putih dia berbisa menengah guys beda sama welang-weling dia berbisa tinggi kalau welang-weling belangnya itu sama kayak hitam gedenya gitu kalau kegigit kalau kegigit sama apa sama ini kalau kegigit sama ini efeknya efek maksimalnya itu panas dingin bengkak gitu guys kalau kalian sedang tidak fit nah kalau kalian sedang fit itu nggak apa-apa guys biasanya nah karena dia dia itu punya taring di belakang guys punya taring di belakang nah ini taringnya taringnya ada di sini guys nah yang warna merah ini ini taringnya tuh keluar gak taringnya keluar nih ada taringnya kecil jadi kalau dia gigit cuma ketol doang itu biasanya nggak apa-apa nah tapi kalau dia angunya itu bisa menyuntikkan misalnya guys oke guys karena ini sudah sore kita mau lepas lagi ularnya tapi agak jauh dari sini mungkin karena ini masih deket dengan pemukiman guys ada makam juga ada orang-orang mancing kita lakukan lokasi ini ke tempat yang lebih aman lagi guys oke guys thank you sudah menonton jangan lupa dukung terus channel kita assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh dadah yuk guys kita tinggalin kangden halo nelinganya kekecilan kecil keren buat bikin banget nih enak 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 enak